Halo, selamat datang lagi di channel Senun Jegek Bali Nah, kali ini Videonya mau cerita tentang Tabungan Tapi tabungannya itu Kali ini beda, bukan tabungan uang Tapi adalah tabungan Emas, nah seperti apa itu? Oke, buat teman-teman Yang baru ikutan di channel ini Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Terus Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe Karena subscribe itu gratis Nah, jangan di skip ya Kita langsung saja Bahas tentang tabungan emas Oke, langsung meluncur Nah, ya Kali ini tabungannya Nah, ini ya Nah, ini tabungannya Tabungan emas Jadi, saya Nabungnya di pegadaian Jadi, itu Nabung emasnya Cara buka tabungan emasnya itu adalah Teman-teman satu Harus punya KTP Terus, jadi Sudah punya KTP Terus Minimal Bawa Uang Untuk buka Rekering pertamanya Itu tergantung promo Ya, waktu itu saya Buat pertama kali nabung emas Itu Pembukaan Tabungan Buat KTP Sama Registrasi 100 ribu Itu langsung Dapet emas 0,05 Plus Dapet Satu bantal Dari pegadaian Nah, jadi Biasanya Setiap bulan itu Dari pihak pegadaian Ada promonya Gitu ya Jadi, buka emas Tabungan Ada yang Bisa 50 ribu Gitu Jadi, tergantung promo Nah, jadi Kalau biasanya Yang penting teman-teman Bawa KTP Terus Anti Bawa dana Yang untuk ditabungkan Terus, yang kedua Apa sih beda Tabungan emas Dengan tabungan yang lain Gitu ya, teman-teman Nah, jadi Tabungan emas ini Diluncurkan Udah Udah lama sih Kayaknya ya Jadi, ini dari pegadaian Nah, kebetulan pegadaian itu adalah Milik negara BUMN Badan Usaha Milik negara Jadi, aman Gitu Nah, jadi Kayak saya nih Sistemnya Tabungan emas Di pegadaian itu Misalnya nih Kayak saya Bedanya sama Tabungan lain ya Kalau kita misalnya Nabung Uang gitu Pakai tabungan lain Misalnya kita Setor dana 340 ribu Kalau di saldo ya Jadinya 340 ribu Gitu ya Nah, tapi Kalau di Tabungan emas Kalau kita Menyetor dana 340 ribu Nanti Dana 340 ribu Itu Dibelikan Emas Sesuai dengan Harga hari itu Nah, kayak saya ini Nabung emas Berdana Tanggal 18 Maret 2020 Ya Jadi Saya Nabungnya itu 340 ribu Jadi Saldonya Saldo nominal 340 ribu Nah Untuk Saldo emas Itu Waktu itu Harga emasnya Per gram 780 ribuan Nah Jadi Saya dapatnya Sekitar 0,3817 gram Nah Jadi Uang yang Senilai Nominal Yang senilai 30 ribu Itu Saya dapatnya 0,3817 gram Gitu ya Nah Terus Tanggal 27 April Saya nabung lagi Gitu ya Saya nabung Itu Emasnya lagi naik Harganya 8.990 Per 0,1 gram Kalau di Satu gramnya Jadi 800an 890an Saya nabungnya Itu 450 ribu Dan Dapat Gramnya Jadi Uang 550 ribu Itu Digramin Saya dapatnya 2,5 Nah Terus Dan Yang terakhir Tadi Nabung 400 ribu Karena Mas kan Lagi naik Jadi Masnya Sekarang Sudah Sampai 1 jutaan Gitu Jadi Lumayan nih Jadi Dari Nabung Mas Total Emas Saya Saldo Emas Saya Sudah 1,9 Gram Nah Jadi Terus Jadi teman Teman Gini Kalau Kita punya Tabungan Emas Kalau Misalnya Mau Diuangkan Itu Kita Bisa Dapat Nariknya Berupa Uang Juga Bisa Berupa Dengan Emas Nah Sekarang Tergantung Teman-teman Maunya Yang Tipe mana Jadi Maunya Ditarik Dengan Uang Ataupun Ditarik Dengan Emas Jadi Nabung Di sini Di Pegadean Itu Sangat Lumayan Buat kita Sebagian Jadi Investasi Terus Nanti Misalnya Kalau Mau Ditarik Dengan Emas Itu Nanti Ada Kepingan Kepingan Emas Bisa Berupa 1 gram 5 gram 10 gram Jadi Tergantung Dari Berapa Jumlah Saldo Gramnya Teman-teman Di Tabungannya Jadi Kayak Gitu Jadi Lumayan Ya Kayak Sekarang Masa-masa Covid Gini Kalau Misalnya Mau Butuh Uang Itu Bisa Ditarik Terus Di Pegadean Pun Minimal Kita Nabung Itu Tidak Harus Banyak 10.000 Aja Udah Bisa Nabung Jadi Nanti Langsung Dikonversikan Berapa Kita Bisa Dapat Gram Emas Jadi Nanti Kalau Teman-teman Mau Sharing Ataupun Mau Tanya Bisa Langsung Di Comment Jadi Lumayan Kita Akan Sekalian Investasi Jadi Terima Kasih Semoga Video Ini Tentang Sharing Tentang Tabungan Emas Di Pegadean Bisa Menambah Salah Satu Jenis Investasi Teman-teman Di Keluarga Jadi Kalau Saya Memilihnya Nabung Di Tabungan Emas Pegadean Teman-teman Gimana Sharing Terima kasih Sudah Nonton Bye Bye Tapi Jangan Lupa Untuk Like Comment Share And Subscribe Lupa 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 Lupa